Halo semuanya, kita kali ini akan belajar mengenai serial monitor. Jadi kita akan langsung praktikan bagaimana cara menggunakan komunikasi serial. Serial monitor ini adalah sebuah fasilitas di Arduino IDE yang memungkinkan kita bisa memantau data yang dikomunikasikan antara Arduino dengan perangkat komputer kita. Teman-teman bisa buka aplikasi Arduino IDE-nya, kemudian lihat di bagian atas sebelah kanan, di situ ada monitor serial. Ketika teman-teman klik, maka akan muncul sebuah window dan inilah window tempat kita melihat data yang dikomunikasikan antara komputer kita dengan Arduino. Datanya akan muncul di sini, di bagian sini. Ini adalah data yang diterima dari Arduino ke komputer kita. Dan kita bisa mengirim data dari komputer kita ke Arduino dengan cara mengetikan di sini. Ini tempat kita mengetikan datanya. Dan kita bisa langsung mengirimkannya ke Arduino. Komunikasi serial ini dilakukan melalui port serial yang sudah teman-teman sebelumnya gunakan di tools, kemudian port. Di sini port USB yang kita gunakan untuk komunikasi serialnya. Kita buka kembali serial monitornya. Jika teman-teman lihat di bagian kanan bawah, di sini ada pilihan baud. Teman-teman perlu ketahui terlebih dahulu, ketika data yang dikirimkan oleh Arduino ke komputer kita itu sebesar 9600 bit per detik, maka data yang diterima pun harus 9600 bit per detik. Seperti itu. Jadi ini adalah pilihan berapa bit per detik data yang ingin kita terima. Jika dari Arduino 9600, kita perlu pilih juga 9600. Jika dari Arduino 4800, kita perlu pilih juga 4800 diterimanya. Seperti itu. Lalu, bagaimana caranya untuk mengirimkan data dari Arduino ke komputer kita? Kita akan mulai praktik di sini. Teman-teman bisa close dulu serial monitornya. Kemudian pada bagian setup, kita gunakan serial pigeon. Seperti itu. Dan beritahu ke Arduino berapa bit per detik data yang ingin kita kirimkan dari Arduino ke komputer. Artinya di sini ketika kita mengetikan 9600, maka 9600 bit per detik. Oke, kita sudah memberitahu ke Arduino bahwa kita ingin menggunakan komunikasi serial dengan cara mengetikan kode program ini. Selanjutnya, bagaimana cara mengirim data ke komputer kita melalui komunikasi serial? Kita gunakan serial.print. Seperti itu. Teman-teman bisa mengetikan data apapun yang ingin teman-teman kirim. Saya ingin mengetikan halo. Halo, selamat datang di NusaBot. Seperti ini. Teman-teman bisa langsung upload ke Arduino teman-teman. Kemudian langsung buka serial monitor. Maka data yang dikirimkan oleh Arduino sudah tampil di serial monitor. Jadi ini adalah data yang dikirimkan dari Arduino kita ke komputer. Lalu, bagaimana jika data yang kita terima bukan 9600? Seperti kita tahu tadi yang kita ketikan adalah 9600 data yang dikirim oleh Arduino, tapi kita menerimanya 57600. 9600, maka datanya akan acak. Akan tidak bisa terbaca. Seperti itu. 9600, kita ubah lagi ke 9600. Lalu bagaimana jika ingin mengirimkan data lainnya selain data ini, teman-teman? Hanya tinggal tambahkan saja serial.print. Seperti itu, saya akan mengirimkan kalimat usia saya adalah titik 2. Dan langsung saya upload ke Arduino kita. Dan kita lihat di serial monitor. Seperti ini. Teman-teman bisa lihat, selamat datang di NusaBot. Seharusnya di sini ada new line atau baris baru. Untuk membuat baris baru, teman-teman bisa menggunakan print line seperti ini. Kita upload lagi. Dan lihat di serial monitornya. Maka akan ada baris baru. Saya clear dulu. Kemudian, tekan tombol restart di Arduino-nya. Tombol reset. Arduino. Maka dia akan mereset kembali di void setup. Seperti ini. Langsung ke bawah. Dan perlu teman-teman catat bahwa ini adalah string. Tipe data string. Nanti kita akan belajar mengenai tipe data ini. Jadi ada tipe data string, boolean, integer, dan sebagainya. Kita bisa menggunakan tipe data yang lain, tanpa menggunakan petik yaitu angka. Tipe data integer. Seperti itu. Saya langsung upload. Dan bisa kita lihat di serial monitornya. Saya reset kembali Arduino-nya. Seperti itu. Jadi, ini adalah data yang dikirim dari Arduino ke komputer kita. Dan di serial monitor ini adalah tempat kita melihat data apa yang dikirim dari Arduino ke komputer kita. Selanjutnya, kita bisa mengirimkan data dari komputer kita ke Arduino dengan cara mengetikan data di sini. Lalu klik kirim. Ini datanya ketika kita klik kirim. Datanya langsung dikirimkan ke Arduino. Tidak tampil apa-apa memang karena di kode program yang kita buat tidak ada satu indikator untuk diolah menjadi apa data yang kita kirimkan tersebut.